Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini ada informasi terkait pernyataan daripada menteri agama ya dan kita sedikit dan saya sedikit ikut angkat bicara saya bacakan dulu oh dari media online ya dari demokrasi.id dengan judul atoran toa masjid dikritik Menteri Agama Yakut kalau anjing tetangga mengonggong bersamaan kalian terganggu enggak begitulah judulnya ya Menteri Agama Yakul Qalil Qumas menerbitkan surat edaran mengatur penggunaan toa di masjid dan musalah aturan ini kemudian menimbulkan polemik dan kritikan dari berbagai kalangan soal aturan ajan kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan kita tidak melarang masjid musallah menggunakan toa tidak silahkan karena itu siar agama Islam katanya di gedung daerah Provinsi Riau Rabu 23 Poplari 2022 meskipun begitu ia minta suara-suara tua diatur volumenya maksimal 100 db atau desibel selain itu waktu penggunaan juga disesuaikan di setiap waktu sebelum ajan tetapi ini harus diatur bagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang 100 db maksimal diatur kapan mereka bisa mulai gunakan speaker itu sebelum dan setelah ajan tidak ada pelarangan kata Yakut menegaskan Yakut menilai aturan dibuat hanya untuk menciptakan rasa harus harmonis di lingkungan masyarakat termasuk meningkatkan manfaat dan mengurangi yang tidak ada manfaatnya aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis meningkatkan manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan katanya hanya saja jika dinyalakan dalam waktu bersamaan akan menimbulkan gangguan karena kita tahu misalnya ya di daerah yang mayoritas muslim hampir setiap 100 atau 200 meter itu ada musyola masjid bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka menyalakan toak bersamaan di atas itu bukan lagi siar tapi gangguan buat sekitarnya katanya kita bayangkan lagi saya muslim saya hidup di lingkungan non-muslim kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim menghidupkan toa sehari lima kali dengan kencang-kencang itu rasanya bagaimana kata Yakut lagi ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan salah satunya adalah suara gonggongan anjing yang paling sederhana lagi kalau kita hidup dalam satu komplek misalnya kiri kanan depan belakang peliharaan jin semuanya misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan kita ini terganggu nggak artinya apa suara-suara ini apapun suara itu harus kita atur supaya tidak jadi gangguan speaker di musyola masjid silakan dipakai tetapi tolong diatur agar tidak ada terganggu katanya ya Yakut kemudian meminta suara fatwa agar diatur waktunya sehingga niat untuk siar tidak menimbulkan gangguan masyarakat agar niat menggunakan speaker sebagai suatu sarana melakukan siar tetap bisa dilaksanakan dan tidak mengganggu kata Yakut yang paling sederhana ini suaranya nih ya tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan kita ini terganggu nggak artinya apa bahwa suara-suara ya suara-suara ini apapun suara itu ya ini ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan ya speaker di musyola Masjid Monggo dipakai silahkan dipakai tetapi tolong diatur agar tidak ada merasa terganggu nah Hai ah baiklah saudaraku itulah tadi sekaligus ada suaranya Menteri agama ya Hai baik ya sebelumnya saya berikan sedikit pesan ya semoga Menteri agama Gus Yakut selalu dalam keadaan Oh sihat walafiat dan di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan keselamatan serta diberkai umur yang panjang disini saudaraku kalau menurut saya kalau membandingkan suara tua dengan suara gonggongan anjing itu tidak pantas tidak pantas inilah yang menimbulkan polemik inilah yang menimbulkan kesalahpahaman ya bagi saya tidak ada hubungannya itu antara suara tua masjid dengan suara anjing tidak ada Hai jadi Gus Yakut ini menteri agama kita menyampaikan suatu pernyataan yang akhirnya blunder Hai ya kalau memang itu suara masjid yang harus diatur cukup berbicara masalah suara yang di yang di masjid itu Hai contoh kapan dimulainya kapan tidak mungkin dan ini kita tidak kalau saya jangan selalu identikan antara muslim dan mudut dan non-muslim kalau menurut saya tidak seperti itu Hai jangan sedikit-sedikit kalau ada suara masjid nanti yang terganggu yang non-muslim ini salah salah penilaian kalau begitu caranya Hai jadi akhirnya terjadi pertentangan terus ya kan seakan-akan suara masjid itu mengganggu yang non-muslim ya kalau saya di lingkungan ini atau dimanapun yang perlu kita pertimbangkan kenapa memang harus diatur itu suara tua suara masjid bagi saya bukan karena disitu ada namun non-muslim atau muslim bukan tapi yang perlu diingat di sekarang ini kan lagi pelajaran dalin ada yang online pelajaran online nah kita lihat di lingkungan kita itu ada enggak anak-anak sekolah apakah TSD SMP SMA atau kuliahan yang kira-kira itu butuh keterangan pada saat belajar jam-jam berapa kira-kira anak-anak siswa ini anak-anak mahasiswa atau siswa eh yang belajar Hai ya Apakah di malam seperti di malam hari dia mereka belajar jam berapa di sore hari mereka belajar jam berapa ini yang harusnya itu dimusawarakan di lingkungan masing-masing Oke ini anak-anak sekolah lama ujian sore dia belajar itu diatur itu mungkin masih masuk akal jadi kita jangan sekali anu selalu berpikiran bahwa suara masjid dengan suara tua yang terganggu adalah seakan-akan itu non-muslim Hai ya kita pertama yang kedua ya tolonglah menteri agama janganlah disamakan itu antara suara tua coba dengan suara gonggongan anjing tidak bisa apalagi suara gonggongan anjing itu tidak bisa diatur polumenya dia bisa besar bisa kecil kayak dulu di kampung saya ih nah banyak eh banyak di tempat saya di kampung saya lalu anjing kalau malam kadang menggonggong Kenapa berarti ada orang asing masuk di situ itu tidak terusik Hai ah ya jadi ini menimbulkan suatu polimik di kelangan masyarakat dan juga kepada sahabat rakyat Indonesia jika ada pernyataan menteri agama yang sekiranya itu mungkin tidak dipahami jangan juga kita sebagai warga langsung menjustice bahwa eh orang yang ngomong itu seperti menteragap itu salah kita tidak boleh juga langsung menjustice seperti itu ya jadi kita harus bisa menahan semuanya Hai maka itu saya sarankan jika pemerintah ingin ya mengambil sebuah kebijakan membuat aturan yang langsung ada hubungannya dengan warga atau masyarakat ya sebaiknya undang toko-toko agama ya khususnya di bidang orang agama ya baik itu yang muslim yang non muslim undang Hai ya diskusi dulu Hai jangan juga lagi dibandingkan dengan gereja Oh kalau gereja nanti tiap is lima kali sehari nyalakan toa ih jangan karena gereja memang dari dulu sampai sekarang itu pakai lonceng Hai nah di di masa Islam awal-awal orang orang juga mau gunakan lonceng tapi waktu itu kan sahabat diskusi ya atau dari Rasulullah bahwa untuk membedakan panggilan sembahyanya orang Nasrani dengan muslim maka muslim jangan pakai lonceng tapi pakai surat ajan dia lima kali sehari Hai nah untuk apa juga gereja tiap eh tiap hari maka mau bunyikan lonceng sedangkan ibadahnya itu hari Minggu ya eh pagi atau ada juga yang sore bahkan ada juga yang hari Sabtu kan nggak mungkin hari Senin pagi bunyikan lonceng ya kan siang bunyikan lonceng suri bunyikan lonceng Hai lihat itu melanggar juga atan apa aturan agama mereka kalau di muslim itu sudah wajib lima waktu sehari Hai ya kan jadi saran saya sebaiknya masalah polomi suara di musjid atau tidak itu bisa di komunikasi di lingkungan di di lingkungan sekitar masing-masing ya kan jangan dibandingkan suara masjid dengan gereja masjid dengan anjing ini tidak baik jadi saran akan nanti masyarakat akhirnya Hai ya Hai polemik lagi muncul Hai ya kan tapi sekali lagi kita sebagai warga kalau ada yang begini-begini jangan langsung kita menjustice menghina mencaci memaki menteri agama tidak juga tidak seperti itu juga kita ini sebagai warga Hai ya kan lebih baik tokoh-tokoh agama kita entah perwilayah itu eh mungkin selaturahmi ke menteri agama bagaimana solusinya yang jelas kalau saya eh melihat kalau suara tua dibandingkan dengan eh suara gonggang anjing ya itu tidak masuk di kepala saya tidak masuk eh tidak masuk di logika Hai ya kan ini saja kawan ya silakan ya mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah ya kita saling mendoakan ya jangan semuanya semua dipanaskan semuanya ya demikian kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi berikutnya 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 Terima kasih.